Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah Amal Marduk. Amal Marduk adalah raja ketiga kekaisaran Neo-Babylonia, yang memerintah dari tahun 562 sebelum masehi hingga penggulingan dan pembunuhannya pada tahun 560 sebelum masehi. Ia adalah penerus Nebuchadnezzar II, memerintah 605562 sebelum masehi. Karena sedikitnya sumber-sumber tulisan paku yang masih ada, hanya sedikit yang diketahui mengenai pemerintahan dan tindakan Amal Marduk sebagai raja. Amal Marduk adalah penerus ayahnya, Nebuchadnezzar II dalam salah satu prasasti yang ditulis sangat terlambat pada masa pemerintahannya. Setelah Nebuchadnezzar memerintah selama 40 tahun, raja menegaskan bahwa dia telah dipilih menjadi raja oleh para dewa bahkan sebelum dia dilahirkan. Menekankan legitimasi ketuhanan dengan cara seperti itu biasanya hanya dilakukan oleh perampas kekuasaan, atau jika ada masalah politik dengan calon penerusnya. Mengingat Nebuchadnezzar telah menjadi raja selama beberapa dekade, dan merupakan pewaris sah pendahulunya, pilihan pertama sepertinya tidak mungkin. Tampaknya suksesi Nebuchadnezzar menyusahkan dan keputusan raja tahun-tahun terakhir rentan terhadap ketidakstabilan politik. Amal Marduk dipilih sebagai ahli waris pada masa pemerintahan ayahnya dalam satu teks. Nebuchadnezzar dan Amal Marduk keduanya terlibat dalam semacam konspirasi, dengan salah satu dari keduanya dituduh melakukan perilaku buruk terhadap kuil dan masyarakat. Selain itu, bukti perselisihan antara Nebuchadnezzar dan Amal Marduk membuat pemilihannya sebagai ahli waris tampak semakin mustahil. Membuat alasan pemilihan Amal Marduk menjadi tidak jelas, terutama karena Marduk Nadinezahi dibuktikan masih hidup hingga akhir tahun 563 sebelum masehi. Mengingat bahwa Amal Marduk dibuktikan belakangan, kemungkinan besar Marduk Nadinezahi adalah putra tertua dan ahli waris sah Nebuchadnezzar, Amal Marduk bukanlah putra sulung Nebuchadnezzar, putra Nebuchadnezzar lainnya, Marduk Nadinezahi dibuktikan pada tahun ketiga Nebuchadnezzar sebagai raja, 602 atau 601 sebelum masehi, sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab atas negerinya sendiri. Dan disahkan sebagai putra mahkota pada tahun 566 sebelum masehi. Sangat sedikit sumber cuneiform yang bertahan dari masa pemerintahan Amal Marduk, dan dengan demikian, hampir tidak ada yang diketahui tentang pencapaiannya. Meskipun merupakan penerusah dari menulis bahwa Amal Marduk, memerintah dengan berubah-ubah dan tidak menghormati hukum, dan sebuah teks propaganda berhuruf paku menyatakan bahwa ia mengabaikan keluarganya, bahwa para pejabat menolak melaksanakan perintahnya, dan bahwa ia hanya mementingkan penghormatan dan pemujaan terhadap Marduk berosus kemudian hellenistik. Amal Marduk tampaknya mendapat tentangan sejak awal pemerintahannya, seperti yang ditunjukkan oleh singkatnya masa jabatannya. Sebagai raja dan oleh penggambaran negatifnya dalam sumber-sumber selanjutnya, penulis dan astronom Babylonia era Nebuchadnezzar sedikit yang diketahui tentang keluarga dekat Amal Marduk, yaitu istri dan calon anak-anaknya. Tidak ada putra Amal Marduk yang diketahui, tetapi ia memiliki setidaknya satu putri bernama Indu. Tawarih Jerahmeel, Nabonidus dan Labashi Marduk, Neriglisar menyebutkan tiga putra dari Amal Marduk, Regosar, Lebuzarduh dan Nabhar, meskipun tampaknya penulisnya bingung membedakan penerus Amal Marduk dengan putra-putranya. Pemerintahan Amal Marduk tiba-tiba berakhir pada bulan Agustus 560 sebelum Masehi, setelah hampir dua tahun menjadi raja, ketika ia digulingkan dan dibunuh oleh Neriglisar, saudara iparnya, yang kemudian mengklaim tahta. Dokumen terakhir dari masa pemerintahan Amal Marduk adalah kontrak bertanggal 7 Agustus 560 sebelum Masehi, yang ditulis di Babylonia. Empat hari kemudian, dokumen bertanggal Neriglisar diketahui dari Babylonia dan Uruk. Berdasarkan peningkatan aktivitas ekonomi yang dikaitkan dengannya di ibu kota, Neriglisar berada di bubble pada saat perampasan kekuasaan. Kemungkinan besar konflik tersebut terjadi antara Amal Marduk dan Neriglisar merupakan akibat perselisihan antar keluarga dan bukan bentuk persaingan lainnya. Neriglisar menikah dengan salah satu putri Nebukadnezar mungkin Kashaya. Karena Kashaya sudah diketahui jauh lebih awal pada masa pemerintahan Nebukadnezar dibandingkan Amal Marduk, pada tahun kelima Nebukadnezar, 6599 sebelum Masehi, dan sebagian besar putra-putra lainnya, ada kemungkinan bahwa ia lebih tua dari mereka. Dapat juga diartikan sebagai indikasi bahwa banyak dari anak laki-laki tersebut merupakan keturunan dari perkawinan kedua. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa perampasan kekuasaan Neriglisar adalah akibat pertikaian antara cabang keluarga kerajaan yang lebih tua, lebih kaya, dan lebih berpengaruh, diwakili oleh putri-putri Nebukadnezar, khususnya Kashaya, dan keluarga yang kurang mapan dan lebih muda. Meskipun lebih sah, cabang, diwakili oleh putra Nebukadnezar, seperti Amal Marduk. Meskipun kesenjangan antara referensi paling awal tentang Kashaya dan referensi putra-putranya bisa jadi tidak disengaja atau kebetulan. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton!